Halo semua Trisna disini Selamat datang di NAND FILMS Indonesia Dimana gue akan membahas film yang berbau dengan Kekawaian dan kesendian Karena aku benci Agoritma Oke gimana nih kabar kalian Mudah-mudahan bye-bye saja Oke diharapkan bagi kalian yang duduk dekat Ayah atau ibu kalian Untuk menyendiri sebentar Atau gunakan headset, earphone Bahkan airpod Bebas, yang penting bukan speaker Karena film kali ini sangatlah barbar Dan tidak family friendly Agar kalian tidak digeplak Smackdown Bahkan diusir dari rumah Oke langsung saja Disini gue akan membahas sebuah film barat lagi Berjudul All of you bad cooper Yang dirilis pada tahun 2009 Oke langsung saja Tanpa berlama-lama lagi Kita ke alur ceritanya Selamat menonton Enjoy Bye We don't have to stay and remember someday Di awal film terdapat sebuah acara kelulusan sekolah yang diadakan Dan kita berfokus kepada seorang pria culun ini yang bernama Dennis Kalau Dennis sebelumnya sempat diminta oleh sahabatnya yang bernama Rich Untuk mengutarakan rasa cintanya Karena kalau tidak Dennis akan menyesalinya Alhasil ketika ia diberi kesempatan untuk berpidato kepada seluruh murid yang ada Sehingga di kesempatan itu ia langsung mengutarakan perasaannya kepada gadis paling populer di sana Yang bernama Bad Cooper Kalau ia menyukai Bad Cooper semenjak pertama kali melihatnya Yaitu kelas 7 Aka kelas 1 SMP Yang membuatnya malu akan hal itu Bukan hanya mengungkapkan perasaannya Ia juga menyindir beberapa murid yang pernah berurusan dengannya Yang membuat para murid yang tersindir dibuat kesal akan hal itu Terutama orang yang sering membuli Dennis Yaitu pria ini Bernama Kevin Dan Dennis juga memberitahu kalau sahabatnya yaitu Rich Alhasil ketika selesai sudah pasti para murid yang tersindir mengarahkan pandangan kematian kepada Dennis Sehingga gurunya yang mengampiri Dennis akan pidatonya tadi Dennis menjelaskan kalau ia hanya ingin mengutarakan hal-hal yang ada di kepalanya saja Serta bertanya apakah gurunya tidak pernah merasakan jatuh cinta Seketika si guru teringat kenangannya Tapi kenangan itu sangat pahit untuknya serta pergi dari sana Dan Bad Cooper Ia pun mengampiri Dennis Kalau ia merasa malu akan hal tadi Tapi ia merasakan ketulusan dari Dennis Tapi karena Bad Cooper merasa panas menggunakan pakaian itu Ia pun melepaskannya yang WANCI Tapi karena Rich datang yang membantah kalau ia tidak Dennis langsung mengundang Bad Cooper untuk datang ke pesta di rumahnya Yang membuat Bad Cooper agak males meladeninya dan ia-ia aja kepada Dennis Namun sayang Kevin muncul yang langsung menghajar Dennis Tapi untungnya si guru menghentikan hal itu Bahkan ternyata Kevin adalah mantan dari Bad Cooper yang masih ingin bareng dengannya Hingga di saat pulang Rich pun masih kekeh kalau ia tidak Dan bertanya kenapa Dennis bisa mengklaim dirinya seperti itu Yang membuatnya teringat Kalau di saat mereka masih cil-cil bocil Serta menonton film action Mereka yang lagi bertarung dengan pedang Rich ingin mereka melakukannya juga Tapi pedangnya yang dibawa Gimana Dennis tidak berpikir kalau Rich itu gay Tapi pada intinya Rich menekankan kalau ia tidak Hingga di saat Dennis menyiapkan pesta kecil-kecilannya Rich yang datang dengan memamerkan sepatu barunya Membuat Rich bingung dengan tingkah gugup dari Dennis Karena ia merasa kalau Bad Cooper pasti tidak datang ke pesta kecil-kecilan itu Dan tepat kala itu orang tuanya akan pergi Agar Dennis bisa menikmati pestanya Bahkan sebelum pergi si ayah memberitahu Kalau ada a chon-endom di kamarnya Yang Dennis bisa gunakan jika kejadian Hayu, ichiki wir, minta Terjadi Dennis pun menunggu kedatangan Bad Cooper Yang ternyata Bad Cooper beneran datang ke sana Tapi dengan sangat barbar dan meng-fast and foriuskan Serta ia membawa dua sahabatnya Ada Trece dan Kemi Yang sudah pasti membuat mereka terkejut Dan Dennis sangat-sangat gugup bahkan hal itu Namun ketika ditanya mana yang lain Sudah pasti tidak ada Karena cuma mereka saja Alasul momen yang sangat canggung terjadi di sana Dan kalau aku ada di sana Lebih baik pulang Namun ketika mereka meminta bir Mereka tidak punya Tapi mereka punya champagne Sehingga Dennis yang tidak tahu cara membukanya Dan malah menggunakan jarinya sendiri Membuat tangannya luka Apalagi di saat Rich malah menunjukkan chon-jomsnya Membuat Dennis terkena letupan champagne itu Sehingga Bad Cooper langsung menolong Dennis Tapi karena sangat kacau dan memboringkan Mereka pun akan pergi Tapi Dennis menghentikan mereka Dan tiba-tiba datang si Kevin Dengan anggotanya yang langsung mengincar Dennis Karena Kevin sedang dalam pengaruh narkoboy Yang membuat Dennis panik Dan langsung menutup semua jalan masuk Agar Kevin tidak masuk untuk mengkill-nya Namun sayang Kevin berhasil masuk lewat pintu belakang Bahkan menghancurkan properti dan barang-barang yang ada di rumah Dennis Yang sudah pasti Dennis tidak terima Tapi karena Kevin tidak terkendali Ia pun berusaha untuk mencari senjatanya Dan ia menemukan pedang lightsabernya Sehingga Kevin yang datang dan melihat Kalau foto Bad Cooper ada di atas Dennis langsung mengancam Kevin dengan pedang lightsabernya Tapi Kevin menggunakan tulang dan dijadikan nuncaku olehnya Yang membuat Dennis tak berdaya dibuatnya Bahkan Rich yang ada di sana Ia lebih memilih untuk lompat dari atas Tapi untungnya datang Bad Cooper yang membantunya Serta meminta Dennis untuk kabur dari sana Serta ia jadinya melihat foto dirinya yang ditempel oleh Dennis Dennis yang keluar dari jendelanya Sudah melihat Rich yang gelantungan karena terlalu nekat Namun sayang Kevin sudah bangun Yang membuat Dennis terjatuh dari atas Begitupun dengan Rich Sehingga Dennis yang dimodel sekarat Karena ia terjatuh di kebun mawar Ia langsung meminta Rich untuk segera kabur dari sana Kevin dan the gang dengan lincah turun dari sana Dan tiba-tiba Ya, Bad Cooper datang Tapi malah membuat Dennis semakin terkena critical damage Yang gak ngotak Serta langsung membuat Dennis dan Rich pergi dari sana Sehingga mereka berhasil selamat dari amukan si Kevin Tapi mereka belum tentu selamat di perjalanan Karena Bad Cooper benar-benar sangat barbar dalam menyetir Dan Rich jadi saksi mata ketika ia juga satu mobil ketika melakukan tes mengemudi 11-12 lah sama Spongebob ketika belajar mengemudi Alhasil Dennis ingin meminjam HP dari Bad Cooper Untuk bisa menelpon orang tuanya akan rumahnya tadi Tapi karena orang tuanya lagi di momen Mengromantiskan serta melihat telpon dari nomor asing Mereka tidak menjawab dan lebih memilih untuk Sehingga Dennis yang memberikan pesan suara Serta bertanya nomor dari Bad Cooper Agar orang tuanya bisa menghubunginya Si Bad Cooper teringat Kalau Kevin melacak mereka dari HP-nya Yang membuat Bad Cooper langsung membuang HP-nya Dan karena boring Mereka yang ingin mendengarkan musik Musiknya boring juga Yang membuat Dennis menyarankan sebuah musik Dan musik itu membuat mereka vibing di dalam mobil Dengan tingkat keselamatan 50% Bisa selamat, bisa beda alam Namun di saat itu mereka pendakan membeli snack dan bir Untuk bersenang-senang Namun sayang mereka tidak boleh membeli bir Karena umur mereka belum mencapai batasnya Yang membuat Bad Cooper langsung menggoda-goda si kasir Agar bisa membiarkan mereka membeli bir itu Berupa kokop-mengkokop Yang sudah pasti si kasir tidak kuat Dan hayuk Yang membuat Dennis tidak habis fikirkan hal itu Karena bayangin aja orang yang anda suka Dengan gampangnya mencipok orang lain Serta Dennis berkata Kalau itu bukan Bad Cooper yang ia kenal Mereka pun menikmati malam Dengan ditemani api unggun Dan sebotol bir Serta mereka membiarkan Bad Cooper Dengan Dennis berduaan di sana Kalau kala itu Bad Cooper cerita tentang keluarganya Yang membuat hubungan mereka menjadi dekat Sedangkan mereka bertiga Melihat sebuah kandang sapi di sana Serta ingin mereka bermain sesuatu Dan karena Rich yang diminta melakukannya Dengan perlahan Rich menghindari ranjau yang sangat banyak di sana Namun sayang Sepatu yang baru aja ia beli Sudah terkena ranjaunya Balik ke Bad Cooper dan Dennis Yang masih berbincang satu sama lain Kalau ketika lulus Dennis akan masuk ke kampus Stanford Mengambil jurusan kedokteran di sana Namun karena Bad Cooper mempertanyai Maksud perkataan Dennis Akan Bad Cooper yang ia kenal Langsung memberitahunya Kalau pandangannya terhadap Bad Cooper berbeda Karena aslinya Bad Cooper sangatlah barbar sekali Tapi ia yakin Kalau Bad Cooper bisa lebih baik daripada itu Yang membuat Bad Cooper terdiam Rich pun berusaha menjentuhkan salah satu sapi Tapi sudah pasti Itu tidak mungkin Serta ingin balik Namun sayang Tiba-tiba para sepi mengamuk Dan akan menyerang mereka Sehingga suara sepi itu Didengar oleh Dennis Dan Rich yang datang Langsung memberitahu Kalau ia digigit oleh sepi Tapi Dennis merasa itu tidak mungkin Karena sepi tidak bisa menggigit Dan karena Rich menginjak ranjau tadi Ia meminta Rich untuk membuangnya Karena Bad Cooper tidak mau Bau ranjau itu ada di mobilnya Alhasil Rich merelakan sepatu barunya itu Tapi ketika di perjalanan Bad Cooper langsung mematikan lampu mobilnya Dan mencari ketegangan di sana Yang membuat Dennis benar-benar tidak menyangka Akan kebarbaran dari Bad Cooper Tapi tiba-tiba mereka tidak sengaja Menabrak mobil di sana Yang ternyata Itu adalah orang tua Dennis Yang sudah pasti Membuat Dennis terkejut Serta ia merasa dirinya sudah tamat sekarang Namun Bad Cooper menghentikan Dennis Dan langsung tancap gas pergi dari sana Alhasil mereka pun pergi ke acara pesta kelulusan Yang diadakan oleh teman mereka Yang membuat Dennis terkejut Karena pesta yang sesungguhnya itu Seperti itu bukan seperti di rumahnya Tapi karena Dennis melihat Bad Cooper Yang dekat dengan seseorang Membuatnya nyesek dan pergi ke toilet Namun sayang Ia bertemu dengan murid yang tersindir Dengan perkataan Dennis kala itu Dan pria ini bernama Greg Yang membuat Dennis merasa Kalau sudah habis lah riwayatnya ini Tapi tiba-tiba Greg menangis Karena ia terkejut dengan Dennis Yang tahu tentang dirinya menjadi seperti itu Karena kurangnya kasih sayang Dan merasa kalau Dennis mengerti tentang perasaannya Yang membuat Dennis sudah pasti bingung Karena kok jadi begini Serta Greg meminta maaf Karena tidak sadar telah menyakiti Dennis sebelumnya Serta mereka menjadi teman Namun ketika ia kembali ke Richard Serta mengambil beberapa cemilan Ia dihampiri oleh dua murid Yang suka dengan Dennis Yang sudah pasti 11-12 dengan Dennis Yaitu culun Yang membuat mereka agak enggan Dan untuk merespon mereka Tapi ketika ditanya apa yang terjadi dengan Dennis Sampai seperti itu Mereka pun menjelaskannya Kalau itu ulah dari Kevin Tapi mereka sudah mengatasinya Yang padahal Kevin ada disana Yang sudah pasti membuat mereka langsung panik Dan langsung berniat untuk pergi dari sana Bertemu dengan Bat Cooper Ia langsung meminta mereka untuk pergi Namun sayang Kevin sudah melihat mereka Apalagi Kevin bersama dengan siswi lain Alhasil Kevin kembali melakukan aksinya Berupa menghajar Dennis dan Rich Yang membuat Bat Cooper langsung mencari cara lain Kevin yang akan melayangkan bukulan Dennis Menghentikannya dan meminta maaf Dengan apa yang telah terjadi Tapi karena mereka sudah begitu kesal ke Dennis Membuat Dennis bingung harus bagaimana Tapi untungnya datang gurunya yang menghentikan mereka Yang membuat Dennis merasa dirinya selamat Yang padahal si guru akan menjadi wasit untuk mereka Sehingga Dennis langsung mengakui kekalahannya Tapi Kevin tidak peduli dan langsung mengajar Dennis di sana Tapi tiba-tiba Greg datang dan langsung mengajar Kevin Karena Kevin telah mengajar temannya Yang membuat pertarungan mereka terjadi Namun sayang Kevin berhasil menjatuhkan Greg Dan ketika Kevin akan melanjutkan serangannya ke Dennis Tiba-tiba muncul mobil dari Kevin Dan itu adalah olah dari Bat Cooper Yang langsung meminta Dennis untuk kabur dari sana Apalagi Greg membantu Dennis akan hal itu Yang membuat mereka berhasil kabur lagi Seketika Dennis kesalahkan hal itu Karena nyawanya hampir terancam Dan itu tidak menyenangkan sama sekali Mereka pun sampai di sekolah Dan kala itu Bat Cooper menunjukkan tarian cheerleader mereka kepada Dennis Dan entah kenapa Rich malah ikutan nari Yang makin membuat saya sus Jangan-jangan memang gay yang membuat Dennis terhiburkan hal itu Tapi ia melihat Bat Cooper berkaca-kaca seperti ingin menangis Tapi ia mengalihkannya berupa mandi Sehingga Rich langsung mengajak Dennis untuk ikut Karena kapan lagi bisa melihat hal itu Tapi Dennis enggan melakukannya Sehingga Rich akan pergi ke sana Namun ujung-ujungnya ia tertarik juga Dan kala itu Bat Cooper menunjukkan badannya yang Wadidaw mantap sekali Kepada Dennis Yang sudah pasti Dennis tidak kuat akan kemantapan itu Serta Rich langsung meminta Dennis untuk tidak usah memikirkannya Dan lakukan saja Karena mereka tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan hal itu Yang membuat Dennis merasa Ya juga ya Sudah ada kesempatan di depan mata Kenapa tidak hayu Alhasil ia yang akan melakukannya tiba-tiba Celananya diambil Dan itu adalah si Kevin and Doug Yang bahkan langsung menghajar Dennis Serta ingin menyerang masa depannya Tapi untungnya datang Rich yang berhasil Menubangkan mereka berupa handuk basah yang diselepet Kalau itu bisa terjadi Karena di masa kecilnya Ia terkena damage-nya dari cucil bocil yang lain Tapi ia tidak mau terkena damage lagi Dan berlatih mati-matian Agar bisa menjadi pro-player perselepetan Alhasil mereka pun akan kabur Namun karena celana Dennis dibawa oleh Kevin Membuat Dennis mau tidak mau kabur Hanya dengan sempaknya saja Dan benar saja Keahlian selepet dari Rich sangatlah tak tertandingi Karena Kevin and the gang kewalahan akan hal itu Serta langsung kabur dari sana Yang membuat keadaan menjadi memanas diantara mereka Kalau hal itu bisa terjadi Karena pidato Dennis sebelumnya Tapi Dennis membelah Kalau Bat Cooper lah hal itu bisa terjadi Karena Bat Cooper yang datang ke tempatnya Ya Bat Cooper datang karena ia fikir itu akan menyenangkan Tapi pada faktanya tidak Dan di saat mereka melanjutkan perjalanan Mereka yang sudah pada tepar Si Bat Cooper curhat Akan alasan kenapa ia mau bersama Kevin Karena ya good looking Intinya idaman setiap wanita Tapi ia tersadar bahwa dirinya seperti dipermainkan oleh Kevin Dan walaupun banyak yang mendekati Bat Cooper Tapi ia tahu kalau mereka punya alasan lain Yang pasti cuma cari e-e-nya saja Dan karena baju dari Dennis bau Ia pun membantu berupa mengibaskannya Agar baunya tersapu angin Namun karena bajunya tidak sengaja terlepas Mereka pun muter balik untuk mencarinya Tapi mereka dibuat tertawa karena sempak dari Dennis Spider-Man Sehingga Bat Cooper membantu Dennis Berupa memberikannya sebuah pakaian untuk menutupi hal itu Namun ketika mereka mencari sembari berbincang Bat Cooper bertanya alasan Dennis melakukan pidato itu Dan Dennis menjelaskannya Kalau cuma itu kesempatan yang ia punya Agar setidaknya Bat Cooper tahu perasaannya Karena jika tidak ia akan menyesal seumur hidupnya Dan Bat Cooper berkata kalau ia senang Dennis melakukan hal itu Baju pun akhirnya ketemu Namun sayang rakun datang dan mengambilnya Bahkan rakun akan menyerang mereka Alhasil mereka pun pasrah akan baju dari Dennis Mereka pun sampai di rumah trece Serta melanjutkan pesta mereka yang ketunda barusan Dan Dennis akhirnya dapat pakaian juga Namun karena Bat Cooper melihat matahari yang akan terbit Ia ingin mengajak mereka untuk melihatnya Dan Dennis ingin ikut melihatnya Sedangkan Rich dengan yang lain Mereka pun mempertanyakan akan Rich yang jangan-jangan beneran Karena ketika mandi tadi Rich biasa-biasa saja Tidak ceng-ceng-gacu Tapi Rich membantah kalau ia cuma ingin menikmati momen Serta bersenang-senang di sana Yang membuat mereka berdua langsung menggoda-goda Rich Untuk hayu Wajih hoki buat aja langsung dua wanita Memang GG gaming si Rich ini Namun hasilnya iya Tidak menyenangkan Karena sepertinya Rich memang Duh Sedangkan Bat Cooper dan Dennis yang menikmati indahnya pagi Dennis memberitahu rasa sukanya yang berbeda dari pria pada umumnya Mungkin pria lain mendekatinya hanya untuk hayu saja Tapi tidak dengannya Dan ia begitu senang karena semua kenangan SMA-nya ada di malam itu Dan Rich ia malah berbincang akan kampus dan jurusan apa yang akan dipilih Dan bukannya bersenang-senang Bat Cooper pun curhat kalau ia sangat sedih Karena masa SMA-nya sudah berakhir Karena kesenangan yang ia rasakan hanya ada di sana Serta merasa kalau kesenangannya sudah berakhir sekarang Yang membuat Dennis yang mendengarnya langsung memberitahu Kalau Bat Cooper yang ia kenal sekarang Adalah orang yang paling hidup yang pernah ia temui Dan Bat Cooper akan mempunyai kehidupan yang mengagumkan Dan ia bisa tahu karena ia pintar Ia membuat Bat Cooper terharu akan hal itu Serta mereka langsung lepak cipok Selesai dengan semua itu Sudah pasti orang tuanya terkejut dengan kondisi rumahnya yang hancur seperti itu Dan ketika mereka sampai membuat orang tuanya terkejut Karena bentukan dari Dennis yang memprihatinkan Tapi Dennis memberitahu kalau ia sangat-sangat senang dengan pengalaman yang tak terlupakan itu Yang membuat ayahnya turut senang Tapi Dennis tetap akan dihukum atas apa yang terjadi dengan rumah mereka Bat Cooper pun memberikan semangat agar Dennis berhasil di kuliahnya Begitu peningan Dennis kepada Bat Cooper Serta Dennis memberikan kecupan pipi Tapi karena kurang langsung saja pok cipok Serta dengan air mata Bat Cooper berkata Kalau terima kasih karena Dennis telah mencintainya Dan Dennis bertanya kenapa tidak Serta mereka berpamitan Kalau ketika mereka bertemu kembali dan Bat Cooper masih jomblo Dennis akan melamar Bat Cooper Serta mereka pun berpisah Dan Rich akhirnya tersadar kalau ia memang gay Tapi lebih tepatnya ia bicek Karena bisa keduanya Serta mereka berbincang bagaimana nanti ia akan melamar Bat Cooper Dan film All of You Bat Cooper pun selesai Ya begitulah alur cerita atau rangkuman dari film All of You Bat Cooper Film yang bagus banget cuy Filmnya nganjir baik komedinya Agak sedikit tegang ketika Kevin menghajar Dennis Apalagi romansinya Membuat diriku senyum-senyum sendiri Oke amanat dari film ini Kita bisa belajar dari Dennis Kalau Anda suka dengan seseorang Ungkapin saja Agar setidaknya orang yang kalian suka itu tahu perasaan kalian Dan ya siapa tahu kisahnya itu sama seperti Dennis Intinya berani Oke Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis Dan kuat dengan candaan di dalamnya Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya Klik like sebanyak-banyak Ngarita kalian bisa share ke teman-teman kalian Oke nama gue Trisna Dan gue pamit undur diri Salam panikmat kawaii A good bye